Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita umat muslim tahun ini sudah berada di bulan suci ramadhan Dan insyaallah umat muslim akan melaksanakan ibadah bulan suci ramadhan tahun 1435 hijriah Hari ini kita akan membahas tentang nilai-nilai ibadah bulan suci ramadhan Dan untuk membahas hal ini telah hadir bersama kita Mustadz Nazirwan SAG MPDI Beliau adalah guru agama di sekolah dasar negeri 131 kota Jambi Dan sehari-hari beliau juga aktif di memberikan penceramah atau pengajian-pengajian di beberapa tempat Baik Pak Ustaz silahkan dijelaskan apa yang dimaksud dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam bulan suci ramadhan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi aic-ma'in Saudara kaum muslimin Pemirsa IMPO Jambi TV Rahimahkumullah Pada sore yang berbahagia ini Kita akan membahas tentang nilai-nilai dari ibadah puasa yang akan kita laksanakan Ibadah puasa yang kita laksanakan di bulan suci yang mulia ini Kita tahu persis bahwa sesungguhnya Allah telah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat ini sangat populer Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiam Kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattakun Ayat ini memperjelas kita bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan ibadah puasa tersebut Bukan panggilan Ataupun bukan hanya sekedar rukun iman Orang yang Islam saja Akan tetapi yang dipanggil untuk melaksanakan puasa ini adalah panggilan iman Maka dari itu di ujung ayat ini Allah s.w.t menginginkan bahwa sesungguhnya puasa yang dilaksanakan karena iman ini Nanti di akhir Ramadan akan melahirkan orang-orang yang mutaqin Tentang orang yang bertakwa tersebut Ya Oke Pak Ustadz Barangkali boleh dijelaskan Apa saja yang nilai-nilai yang harus kita raih Mulai dari awal Ramadan hingga menjelang akhir Ramadan nanti Para penyirsa yang berbahagia Salah satu nilai yang terkandung di dalam pelaksanaan ibadah puasa Ibadah Ramadan yang kita lakukan ini Yang pertama Sebagai salah satu ciri dari orang yang bertakwa tersebut adalah Ramadan Puasa mengajarkan kita Untuk selalu berhati-hati Di dalam melakukan segala perbuatan Di dalam bertindak Di dalam beribadah Yang dituntut dalam ibadah tersebut adalah kehatian-hatian Ramadan Yang diwajibkan kita untuk berpuasa Tidak makan mulai dari pagi hingga sore Tidak hanya itu saja Tetapi di dalam pelaksanaan ibadah Ramadan itu dituntut kehatian-hatian kita Kalau kita melaksanakan ibadah puasa tidak hati-hati Tidak menjaga puasa kita dengan sepenuhnya Maka puasa kita akan sia-sia Maka Rasulullah SAW Menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya Banyak orang yang berpuasa itu Yang tidak mendapatkan nilai ibadah puasanya Kecuali lapar dan dahaga Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan nilai dari ibadah puasa tersebut Kecuali latar dan dahaga saja Nah maka dari itu Puasa ini mengajarkan kita untuk berhati-hati melakukan segala aktivitas dan ibadah kita Terima kasih Kita tunggu setaat lagi yang mau lewat ini Terima kasih